Jenderal TNI Agus Subianto bakal menjadi Kepala Staff Angkatan Darat dengan periode jabatan tercepat, usai digadang-gadang menggantikan laksamana Yudho Margono. Agus baru dilantik sebagai kasat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 27 Oktober 2023. Ya, jalan Agus menjadi Panglima TNI kini tinggal beberapa lengkah lagi. Lantaran Presiden Jokowi Dodo sendiri telah mengajukan nama Agus Subianto ke DPR sebagai pengganti Yudho Margono. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, lembaganya bakal memproses surpres tersebut maksimal 20 hari sejak surpres diterima. Soal Panglima TNI ini jadinya surpresnya sudah diterima ya berarti ya. Lalu ada namanya Panglima TNI. Laksamana Yudho Margono memasuki usia 58 tahun pada akhir November 2023. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Prajurit melaksanakan Dinas Keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama. Tanya itu, jabatan Panglima juga dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengamat berpendapat, salah satu yang berpeluang besar menjadi Panglima TNI adalah kasat yang baru dilatih, Jenderal Agus Subianto. Pengamat militer dari Center for Intermastic and Diplomatic Engagement Anton Aliyabes menilai Agus adalah kepala staf yang paling berpeluang besar menjadi Panglima TNI. Selain masa pensiun Agus relatif lebih panjang, Anton juga menyinggung soal rekam jejak dan kedekatan Agus dengan Jokowi. Agus sudah dekat dengan Jokowi sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, di mana dia adalah Komandan Kodim Surakarta saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pantres pada tahun 2020 hingga 2021.